Anies Rashid Baswedan Anies berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar serta berpikiran maju. Ayahnya, Dr. Randus Rashid Baswedan seorang dosen, ibunya juga Profesor Dr. Randus Aliyah Rashid, Magister Pendidikan, juga seorang dosen, dari lingkungan akademisi dan dosen ini, memberikan pengaruh kepada cara berpikir, sikap dan perilaku beliau. Di hari kemudian, saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Kakeknya, Abdurrahman Baswedan juga seorang pejuang kemerdekaan, yang pernah menjadi menteri penerangan pada saat awal-awal Republik Indonesia ini berdiri. Anies kecil, mempunyai dua orang saudara laki-laki, Abdillah Rashid Baswedan, dan Ridwan Rashid Baswedan. Anies menikahi Ferry Farhati Ghanis, teman kuliahnya di Fakultas Psikologi UGM pada tanggal 11 Mei tahun 1996, dan punya satu orang putri dan tiga orang putra, Anissa, Mikhail Asisi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Di bidang akademis, Anies sangat berprestasi, sehingga beberapa kali mendapat beasiswa di luar negeri. AFS semasa SMA, beasiswa pertukaran pelajar di Amerika. Beasiswa musim panas dari JAL Jepang, di Tokyo. Beasiswa fulbright dari Amerika Serikat, untuk strata 2 dan strata 3. Sehingga lengkaplah beliau menjadi seorang doktor di bidang politik-ekonomi. Pada usia 38 tahun, beliau diangkat menjadi rektor universitas. Para Madinah, menggantikan Nurholis Majid, seorang cendikiawan muslim terkemuka. Dengan demikian, beliau menjadi rektor termuda di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan beliau tidak diragukan lagi. Pada tahun 2017, bersama Sandiaga Uno, beliau diangkat menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI pada usia 48 tahun. Selamat bekerja Anies Sandi. Sekelompok masyarakat di Bogor mengatasnamakan sebagai aliansi majelis taklim se Kabupaten Bogor, mendeklarasikan diri dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pantauan kami, kelompok masyarakat yang menggelar deklarasi ini berjumlah sekitar puluhan orang. Namun menurut mereka, untuk majelis taklim yang tergabung ini mencapai puluhan majelis taklim dan yang hadir hanya perwakilan. Menurut Ketua 1 DPP Area atau Aliansi Relawan Anies, untuk di Kabupaten Bogor sendiri, mereka cukup optimis bisa memenangkan suara. Karena untuk pengalaman mereka pada pemilu atau pilpres sebelumnya, di masa pilpres pencalonan Prabowo, mereka berhasil mengumpulkan suara terbanyak sekitar 72 persen. Karena mereka mengakui bahwa basis di Kabupaten Bogor untuk pendukung Anies Baswedan ini merupakan basis Prabowo di masa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hai 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 Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan, dan dilaksanakan dengan nama Anies. Ini kanteng ini kosong, tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput adat di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Dianak berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semangat kita adalah semangat menjaga persatuan. Semangat untuk merekankan persatuan. Dan ini yang harus kita terus menerus jaga sama-sama. Terima kasih. 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 Jakarta bisa menghargai warisan budaya yang ada di kota ini Kota ini adalah kota global Dimana warganya, penduduknya berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia Dan kawasan Pecinan atau kawasan Chinatown ini Adalah salah satu bukti adanya interaksi secara global itu Disinilah kita memupuk dan menumbuhkan perasaan persatuan Keberagaman adalah karunia Tuhan yang kita syukuri Dan persatuan adalah ikhtiar manusia yang kita usahakan Pembangunan ini adalah ikhtiar kita untuk mengikat eratkan persatuan itu Peristiwa penting kedua adalah Anies Baswedan akan berhenti menjadi gubernur DKI di tanggal 13 September nanti Ini termasuk berita penting yang menggembirakan sekaligus juga menyedihkan Menggembirakan karena akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam Akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas Tahun 2017 lalu Waktu pemilihan gubernur Itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam Karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan Untuk memenangkan pertandingan Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan Gerakan pengusiran terhadap sesama warga Bahkan pada waktu sholat jumat terjadi hanya karena beda pilihan Bahkan yang meninggal pun tidak disolatkan karena tidak sesuai dengan keinginan Gerakan demo besar juga dikoordinasi atas nama agama Sekaligus dipakai sebagai ajang untuk menggoyang kekuasaan Kalau kita mau flashback pada tahun 2017 lalu Kita itu bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi sesuatu yang mengerikan Meski situasi dan kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan Bahkan di saat kemenangannya pun Anies Baswedan dengan entengnya bicara bahwa ini adalah kemenangan pribumi Sebuah label yang dia jahit untuk semakin meruncinkan perbedaan Itulah kenapa gelar bapak politik identitas begitu melekat padanya Meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman Orang sudah banyak yang faham bahwa itu semua hanya jualan Kalau soalan politik identitas pamis Jadi kan pamis kalau di masyarakat itu kan dianggap mungkin cekat dengan gerungan Orang terlalu ke kiri dan sebagainya Terlalu ke kanan Bagaimana Pak Aris memastikan bisnis ketiga dari presiden atau putusan dari saat presiden Bapak bisa menjadi komitif untuk semua masalah badan Mas Cahyo, Anies sudah bertugas lima tahun di Jakarta Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan Kini telah merdeka Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab Di Petamburan pada Jumat 7 Oktober 2022 Anies menyebut kedatangan dirinya hanya untuk menghadiri pernikahan putri Rizik Sihab Namun, Anies mengaku tidak ada pembahasan apapun dalam pertemuan tersebut Ia menegaskan bahwa dirinya hanya memberikan kata sambutan dalam acara itu Secara yang berlangsung sejak subuh pagi di Stadion Kamal Jakarta Utara Dihadiri oleh pimpinan FPI dan anggota ORMAS itu Gubernur Jakarta terpilih Anies Baswedan sempat menyampaikan pidato Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah oleh pemilik akun Twitter At DPWMC underscore Sumsel Anies mengatakan FPI pada tahun-tahun ke depan menjadi penjaga kebinekaan di Indonesia Tunjukkan kepada dunia bahwa 19 tahun perjalanan kemarin dan tahun-tahun ke depan Menjadi tahun-tahun di mana masyarakat Indonesia merasakan kehadiran MPI sebagai penjaga kebinekaan Di berbagai tempat di dunia Saya ganteng Saya eksipatasi yang berbeb Saya eksipatasi yang berbeb Saya eksipatasi Saya eksipatasi Saya bersih Terima kasih telah menonton Peluang Anis melalui dua parpol semakin menipis Sebab Partai Demokrat sejak awal sudah merencanakan akan mengusung AHY ke TUM Partai Demokrat AHY Menurut Denny, kelompok kadrun terus menempel dengan Anis yang diidolakan menjadi capres Di media sosial beredar video Anis Baswedan berpidato menyinggung kelompok intoleran Menurut Anis, hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan terhadap kelompok intoleran Anis menyatakan dirinya akan menindak tegas kelompok intoleran jika dirinya nanti menjadi presiden Jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas Anis tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat Kepada awak media yang mencegatnya sebelum memasuki ruang pemeriksaan Anis menyebutkan dirinya menerima surat pemanggilan pada hari Senin kemarin Sekitar pukul 14 siang yang isinya mengundang dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta Untuk memberikan klarifikasi Saya menerima surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020 Yang saya terima kemarin tanggal 16 November sampai di kantor pukul 14 siang Mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 jam 10 pagi Jadi hari ini saya datang ke Mapolda sebagai warga negara Untuk memenuhi undangan dari Polda Itu aja, makasih Jenazah Almarhumah Hindun, warga karet Karya 2 RT7, karet Jakarta Selatan Yang meninggal 7 Maret lalu tidak disolatkan di musola di dekat rumahnya Sebelumnya musola tersebut sempat memasang sepanduk larangan Dan mensolatkan jenazah pendukung salah satu pasangan calon Sudarsih, anak Almarhumah membenarkan Februari lalu ibunya memberikan suara untuk salah satu pasangan calon Sang ibu mencoblos di rumah Karena sakit dan tak sanggup datang ke TPS Ya karena dilihat yang ibu saya nusuk nomor 2 itu Enggak rahasia kan Akhirnya kan ibu saya meninggal Alasannya kan tidak ada orang di musola Kenapa selama ini orang meninggal disolatkan di musola Calon wakil gubernur petahana Ajarot Saiful Hidayat menyatakan Peristiwa tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Meminjam bahasanya Buya Safi Mari Ini betul-betul bukan hanya tindakan tidak terpuji Tapi ini tindakan yang primitif Ya memasangkan gendai seperti ini Dan sebetul-betul itu jauh dari nilai-nilai Islam Menanggapi hal tersebut Calon gubernur Anies Baswedan memberikan imbauan kepada sejumlah relawan Agar tidak ikut dalam aksi menyolatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu Menurut wakil sekjen MUI Amir Syah Tambunan Mensolatkan jenazah merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan Sesama muslim kepada muslim lainnya Pengurus besar Nahdlatul Ulama juga mengimbau umat Islam untuk menahan diri Karena pilihan berpolitik ini bersifat sementara Sedangkan hubungan baik antar muslim akan berlangsung seterusnya Ya masing-masing harus menahan diri Ya Masih menahan diri Sekali lagi pilihan politik Itu sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi Tapi jangan sampai Mereduksi Ya makna sebagai seorang Umat beragama 2017 lalu Waktu pemilihan gubernur Itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam Karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan Dan Anies menang karena menggunakan mesjid-mesjid sebagai benteng penyerangan Untuk memenangkan pertandingan Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan Gerakan pengusiran terhadap sesama warga Bahkan pada waktu sholat jumat terjadi hanya karena beda pilihan Bahkan yang meninggal pun tidak disolatkan karena gak sesuai dengan keinginan Gerakan demo besar juga dikoordinasi atas nama agama Sekaligus dipakai sebagai ajang untuk menggoyang kekuasaan Terima kasih telah menonton! 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 Dan ada indikasi kuat bahwa politik Indonesia berbasis agama ini Diam-diam akan juga dimanfaatkan atau digunakan kembali Oleh kelompok-kelompok yang mendukung Anies Baswedan Untuk mengusung Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia Pada saat Pilpres tahun 2024 Sahabat Indonesia, saya harus menekankan kepada anda semua Kita menolak lupa bagaimana dampak dari penggunaan politik identitas berbasis agama Pada saat Pilgub DKI Masyarakat DKI terpolarisasi Bahkan yang sesama beragama Islam pun terpecah belah Ada orang meninggal tidak boleh disolatkan di suatu masjid Karena dianggap sebagai pendukung lawan Anies Baswedan Masjid digunakan sebagai alat corong atau media menekan rakyat, menekan jamaat Masjid digunakan untuk memprovokasi masyarakat Dengan berita-berita yang menyesatkan Kesimpulannya masjid waktu itu digunakan untuk politik praktis Dan masjid yang merupakan tempat kita sholat Tempat kita bertafakur kepada Allah SWT Telah didegradasi, telah direndahkan oleh kelompok-kelompok politik praktis Hanya untuk sahabat kekuasaan Ini pesan penting yang disuarakan dalam sepanduk dua hari yang lalu di Tangerang Dan bagi saya ini inspirasi Kepada seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap sama Menolak pemanfaatan rumah ibadah untuk tujuan politik praktis Rumah ibadah harus tetap kita murnikan Sebagai media atau tempat kita bersujud kepada Allah SWT Jangan dikotori, jangan dikontaminasi Untuk kepentingan syahwat kekuasaan atau politik praktis Kalau Dewan Masjid Indonesia Tidak bergerak Tidak mau memberikan pernyataan keras Bahwa masjid harus dimurnikan Disucikan Rakyat yang harus bergerak Kita harus mempunyai kesadaran kolektif Agar masyarakat ini Tidak disesatkan oleh jargon-jargon Dengan menggunakan dalil-dalil agama Karena biasanya dalil-dalil agama yang digunakan untuk politik praktis Biasanya dalil yang sengaja dipas-paskan Sengaja dicocok-cocokkan Dan tidak tepat sasaran Karena kita yang katanya Masyarakat ini dianggap bodoh Dianggap miskin literasi Sehingga mereka merajalilah Dengan menggunakan dalil-dalil Apalagi dalil-dalil yang salah Dalil-dalil yang salah penerapan Dan disampaikan di depan masjid Kita berulang kali menghimbau Kepada Dewan Masjid Indonesia Yang membawai seluruh masjid di Indonesia ini Untuk membuat pernyataan tegas Agar masjid tidak digunakan sebagai ajang politik praktis Tapi sampai detik ini Saya tidak melihat Gebrakan atau respon positif Dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Untuk itu Rakyat yang harus bersuara Dalam kenyataannya Pemerintah, Menteri Agama Atau siapapun Juga belum berbuat apa-apa Kalaupun berbuat apapun Juga Tidak mempan Makanya saya Mengapresiasi Masyarakat Di Pemekasan Yang kemarin menolak Seorang ustad Yang Beraliran Wahabi Salafi Ini luar biasa Kelihat masyarakat Button up Dari bawah ke atas Ini yang harus Disuarakan Dan menjadi inspirasi Buat kita semuanya Apa yang terjadi Di Tangerang Penolakan Masjid Untuk kepentingan politik praktis Dan Gerakan Spontan Dari masyarakat Pemekasan Yang menolak Ustaz Wahabi Ini harus menjadi Inspirasi Untuk menyelamatkan Agama Islam Agama Islam ini Jangan sampai Dikotori oleh Orang-orang Yang ingin Merusaknya Islam ini adalah Rahmatan Lil'alamin Rahmat Bagi sekalian alam Bukan Rahmat semata Bagi orang Islam Kehadiran Islam Harus menjadi Berkat dan rahmat Bagi siapapun Manusia di bumi ini Islam jangan dipakai Sebagai alat Untuk menakut-nakuti Islam jangan dipakai Alat untuk Mengkafir-kafirkan orang Islam jangan digunakan Untuk memecah Belah umat manusia Ini jauh dari Tujuan Agama Islam itu sendiri Jadi kita Harus mencitrakan Islam yang ramah Islam yang bersahabat Islam yang melindungi Islam yang penuh Kasih sayang Ini tujuan kita Ini tugas kita Agar Islam ini Tidak dicitrakan negatif Oleh agama-agama Warga Kabupaten Sikanusra Tenggara Timur Dihebohkan Dengan pemasangan Sepanduk Yang berisi Masyarakat NTT Tolak Anies Baswedan Jadi Capres Balihu tersebut Terletak di perempatan Jalan Lingkar Luar Mau Mere Dan juga di konteks Gereja Katedral Mau Mere Jalan Monsenyor Sugiyo Pranoto Dalam Sepanduk Dituliskan Anies Baswedan Pemaca Belah Indonesia Dan tidak perlu didukung Jadi Capres Karena didukung FPI Didukung HTI Didukung PA212 Dan gagal Memimpin Jakarta Pastor Paruki Katedral Mau Mere Kaget Dengan adanya Pemasangan Sepanduk Di kompleks Gereja Karena tanpa Sepengetahuan Pihak Gereja Jika Bapak Ibu Saudara Saudari Suka Video ini Mohon Mengklik Like Mengklik Subscribe Mengklik Sir Dan Jangan Lupa Klik Lonceng Notifikasinya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh